Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kita dipertemukan kembali dalam belajar bersama pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kondisi kita semua diberikan kesehatan ya. Dan untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang terbering sakit, kita doakan agar secepatnya sembuh dan beraktifitas kembali seperti biasa. Nah sebelum pada pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, pada malam hari ini ini ada di sini sudah di saya share ya itu jadwal untuk penambahan jadwal. Sebetulnya ini ada beberapa teman kita yang memang baru bergabung, Bu Dewi. Baru bergabung ya. Makanya ditambah jadwal ya daripada kosong ya. Jadi, semuanya saja mungkin dipersilahkan di grup RGS22. Jadi, di share di grup RGS22. Ya, pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Dewi. Baik ya, Bu Dewi. Kabar baik. Silahkan, Bu Dewi. Ya, terima kasih, Bu Susi. Saya pokoknya kalau dibuatin jadwal sama Bu Susi, yaudah. Asal jangan malam Kamis. Oke, Bapak Ibu. Kita belajar PCK ya malam ini ya. PCK-nya IPS nih. Jadi, lebih ke penerapan pembelajaran dalam MAPL IPS. Tapi tidak ke materinya. Karena kita PCK itu ke pedagogiknya di IPS gitu ya. Kalau dulu sih, IPS-nya itu tentang undang-undang, kemudian norma, ya kan. Terus, butir-butir Pancasila itu lebih ke materi IPS eksaknya gitu ya. Baik, saya share dulu. Sudah terlihat ukurannya gimana? Sudah, Bu. Terlihat. Sudah terlihat. Tanya, Bu. Cukup ya? Ya. Cukup. Bapak-bapak kemana ini ya? Iya. Pak Heri mungkin masih itu menemani putrinya. Sedang sakit, Bu Dewi. Oh ya, kemarin Pak Heri. Iya, DPD. Tapi kemarin juga mengikuti ya di rumah sakit. Sempat mengikuti gitu. Yuki belajar. Semangat ya Pak Heri. Kalau Pak Heri hadir, semoga putrinya cepat sembuh. Nanti Bapak dapat berkah dari penjaga putri lulus ya. Amin. Amin. Oke, ini nomor satu. Saya bacakan lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar. merupakan sumber belajar IPS. Oke, udah ngaji belum? Berkaitan dengan sumber belajar IPS yang sangat penting. Karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Nah, ini ada kata kunci pengalaman langsung. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran Inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting. Sebagai apa? Nah, dalam pembelajaran Inquiry, peran guru sebagai apa? Yang A, fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan. Kemudian B, manager. Yang C, administrator. D, motivator. Atau E, sumber informasi. Yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena lingkungan. Mana, Bapak-Ibu? Yang D kali, Ibu. E, sumber informasi ya. Yang D, yang E. Yang E, yang lain? Saya D, A. Yang A, manager bukan ya. Fasilitator. 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 Administrator bukan. Jadi, A, D, E. Yang A, Ibu. A, B, A. Yang paling penting, dalam pembelajaran inquiry dan pembelajaran apapun itu, guru adalah sebagai fasilitator. nggak apa-apa belajar salah disini betul makanya kenapa kita harus membahas Bapak Ibu nggak apa-apa ya salah disini sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena ini Bapak Ibu kenapa kurang tepat nah sumber informasi adalah masuk di dalam fasilitatornya kalau kita memilih sebagai sumber informasi si guru tidak mengarahkan nah ini ada kata-kata mengarahkan kalau fasilitator itu juga sudah termasuk memberikan informasi atau sebagai salah satu sumber informasi jadi bukan satu-satunya sumber informasi karena masih ada media lain yaitu lingkungan sekitar gitu ya diselah-elah kalau kita pilih E itu adalah guru sumber informasi satu-satunya karena dalam inquiry ini siswa diarahkan untuk menemukan menemukan sendiri jadi tanpa cerampah atau fokus pada guru itu tidak tidak seperti itu oke itu tidak tepatnya ya yang E ya alasannya kita lanjutkan nomor 2 ibu Suti ibu Suti seorang guru SD mengajari PSP pada pembelajarannya memberikan kartu yang berisi pertanyaan dan kartu lainnya berisi jawaban langkah berikutnya adalah ibu Suti membagi kelas menjadi tiga kelompok kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu berisi pertanyaan nah ini ada kartu pertanyaan ada kartu jawaban kira-kira ibu Suti ini melaksanakan model apa kalau ada kartu-kartu seperti itu mencari kesamaan konsep lain dek bu merumuskan jawaban dek bu merumuskan jawaban merumuskan jawaban ini kata kuncinya bapak ibu kelompok satu itu ada kartu berisi jawaban kelompok satunya dari potongan kira-kira dia bertukar pasangan bertukar pasangan atau e intinya sama-sama pasangan b atau e mencari ya mencari ya bu cari dia dia mencari bapak ibu karena dia belum tahu pertanyaan atau jawaban yang cocok yang mana gitu kan ya masih mencari masuk akal gitu ya kalau bertukar bertukar artinya dia sudah tahu jawabannya tapi dia tukar dengan pasangan lain itu namanya bertukar ya nah ini model apa bapak ibu namanya kerennya apa biasanya ini ini model mix and match match gimana bukan emak ya matchingnya celana hitam dengan atasan mana mencari pasangannya jadi seperti ini nanti ya diberikan suatu kasus jika ibu menggunakan model kartu, ada pertanyaan ada jawaban, itu model apa namanya itu model mix and match mix and match itu maknanya apa ya mencari pasangan bukan bertukar pasangan karena kita memang hanya mencari jawaban dan pertanyaan yang cocok oke lanjut nomor tiga untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu Buddha secara langsung nah ini ya secara langsung katanya dilakukan dengan cara apa bapak ibu kalau secara langsung membawa gambar be bu lakukan suki lapangan be media film membuat replika lakukan suki lapangan di lapangan pasipus tujuan karena ini ada kata-kata langsung berarti yang studi ibu anak enggak ada ya enggak ada apa ya oke nomor empat jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia maka media yang media pembelajaran berbasis IT ya kata kuncinya media berbasis IT jadi yang paling canggih bapak ibu oke apa eh nomor empat eh bu eh bu eh animasi animasi ini tentang revolusi bumi ini animasi ya kita tandai medianya kemudian peta buta berbasis multimedia peta tematik berbasis android google map berbasis android atau peta benda-benda langit kalau ini enggak IT ya yang A ya ya pengaruhnya pada musim di Indonesia ini ada pergerakan matahari pergerakan matahari ee tentara ini ee google map berbasis android ini juga canggih loh bu bu B dan C Pengaruhnya pada musim di Indonesia Kalau revolusi bumi Itu apa? Pergerakan bumi mengelilingi Matahari Berarti hanya pergerakan dong yang dipelajari Pergerakan aja Padahal ada dua ini Pengaruhnya pada musim di Indonesia Apa B? C Yang C Yang C Yang C Yang C Oh yang C Kenapa peta tematik itu Sudah mencakup Bapak Ibu Disitu kan berbasis Android Ini loh Android Bapak Ibu Nah peta tematik Sudah mencakup Contohnya Notasi bumi Ini juga Polusi bumi Kemudian Ada daerah persebarannya Kemudian IT-nya dimana? Di Android-nya Jadi bisa di install di Masing-masing HP siswa Ini lebih canggih ya Yang utama katanya Berbasis IT yang utama Oke Tujuan utama pembelajaran IPS adalah Menjadikan peserta didik Sebagai warga negara yang baik Dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis Oleh karenanya Pembelajaran IPS Seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual Apa itu kontekstual? A Menyajikan pengetahuan fakta Pembelajaran serta konteks sosial budayanya Itu yang A Kemudian yang B Memiliki pengetahuan up to date Kemudian yang C Memahami perkembangan masyarakat Ini fenomena aktual katanya D Memberikan perspektif baru Masyarakat yang model Kemudian yang E Menyajikan masalah sosial Yang lebih tepat mana? Kata kuncinya kontekstual Up to date Kontekstual Yang C Yang C Up to date Dan up to date Itu hampir sama ya Oh iya C berarti itu Kalau yang mirip berarti Kayaknya bukan itu Pak Bukan dua-duanya Yang C A A A A A A Jangan lupa Bapak Ibu Kata kuncinya kontekstual Artinya kita harus Mencari opsi Di mana ada kata-kata tersebut A Ya A Bu A Kalau Aku 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 Ya Konteks Sosial Budaya Betul Artinya sesuai dengan keadaan lingkungannya Bapak Ibu Jadi enggak dibuat-buat gitu Maksud saya Alami Kalau lingkungan sosialnya Madura Ya sudah berarti pakai budaya Madura Terusnya Pakai adat Jawa gitu ya Yang dilaporkan Sesuai konteksnya Kalau aktual dan up to date itu artinya menerima informasi yang terbaru Ya Ingat-ingat konteksual Sesuai dengan lingkungan yang terbaru Oke nomor enam Pendidikan IPS memuat banyak nilai Nilai edukatif, penutupanan, filosofis, dan praktis Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik Maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk apa? Kepis ya Kalau praktis istilah Praktis apa? Nanya Bapak Ibu Praktis Simple Simple A. Mengatasi masalah Perhubungan Kemudian Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat Secara tuntas dan bijaksana Di masalah kehidupan Kemudian yang C. Pengembangan Yang D. Pengembangan ide sosial Yang E. Mengembangkan gagasan dan ide Halo Bapak Ibu Nilai praktisnya C. C. Praktisnya D. Artinya jawaban itu nanti yang bisa mencapuk ke semuanya gitu Maksud saya itu nilai praktis namanya D. D. Bu D. Bagi opsi itu mewakili semuanya D. Bu D. Nilai sosial Nilai luhur Mengembangkan gagasan mengatasi masalah yang A bu yang A bukan, masalah kehidupan ya, jadi masalah kerugian mulai nilai luhur nilai sosial nilai gagasan, mengembangkan gagasan itu masuk ke B makanya, ini kan nilai praktis kata saya tadi ambil satu opsi dimana satu opsi itu udah mencakup kesemuanya gitu ya itu masalah kehidupan di masyarakat ada sanggahan Pak Wandi karena Pak Wandi ya bu, bener itu bu ya gimana, bener ya ya kalau filosofinya bu, gimana? kenapa bu? kalau filosofis filosofis filosofis? mana ibu maksud saya nilai filosofis oh ini nilai filosofis dan nilai praktis filosofisnya itu berkaitan dengan teori-teori yang ada di masyarakat gitu Bapak Ibu misalnya seperti itu apa nilai normal kemudian apa ya yang tradisi nabung itu apa bu Susi namanya bu Susi pustom pustom ya apa sih pustom satunya lagi apa bu kemudian ada ya nilai-nilai itu secara materi Bapak Ibu teori teori maksud saya ya filosofisnya teori-teori gitu ya Bapak Ibu ya ya bu oke nomor 7 dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan ipek yang sangat canggih ya maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta yang ada di lingkungan sekitar pembelajaran IPS perlu menggunakan pendekatan apa ya kata kuncinya memahami fenomena dan fakta yang ada di lingkungan sekitarnya kontekstual 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 yang penting yang penting ada kata-kata itu ya lingkungan sekitar kemudian sesuai dengan konteksnya nah itu kontekstual Bapak Ibu kalau konstruktivisme apa yang apa konstruktivisme konstruksi proyek membangun menyusun kembali menyusun ya mengekonstruksi ya pengetahuan siswa nah membangun kembali kalau keterampilan proses itu adalah pendekatan apa Bapak Ibu ya prosesnya apa psikomotornya yang dilihat gitu ya perampilan proses kemudian kooperatif seperti apa Bapak Ibu yang D kerjasama kerjasama atau kelompok sosial ya ini gak ada pendekatan meluas itu gak ada ya oke nomor delapan lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dekat pasar katanya sekolah digunakan dalam kegiatan IPS tentang apa kalau dekat pasar Bapak Ibu ekonomi modern ekonomi modern mungkin Bu jual beli jual beli jual beli secara langsung secara langsung ini yang lebih tepat kalau ekonomi modern mungkin juga kemul ya iya benar kalau interaksi manusia di masa lampau kurang tepat kegiatan memenuhi kebutuhan kurang tepat juga karena memenuhi kebutuhan tidak harus di pasar ini malah juga gak tepat ya bentuk dan kontur permukaan bumi antara D atau E yang penting itu kegiatan ekonomi kalaupun nanti ada ekonomi mungkin tradisionalnya yang kita ambil ya yang lebih tepat yang E jual beli secara langsung oke nomor 9 pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang kompleks nah masalahnya kompleks Bapak Ibu kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah katanya lingkungan hidup dimana hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena apa kenapa kok harus ditanggung karena A peporangan memperbutkan sumber daya keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi keserakahan umat manusia semakin besar semakin besar sumber daya yang ditanggung atau yang E menyediakan fasilitas hidup mana yang D yang D yang lain kotorangan mungkin berperang karena ini kata kuncinya Bapak Ibu pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk maka kita harus cari opsi berkaitan dengan penduduk juga yang D jadi semakin besar jumlah penduduk semakin besar sumber daya yang dibutuhkan itu ya nomor 10 urbanisasi apa urbanisasi ya Bapak Ibu perpindahan dari penduduk dari desa ke desa ke kota fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang perspektif pandangan geografi jadi urbanisasi dipandang dari segi geografi adalah apa A perubahan budaya perluasan suatu area kedekatan antar ruang permukaan bumi penyebaran iptek atau tempat tinggal yang yang E E E geografi motif tentang buminya berkaitan dengan wilayah meskipun meskipun yang C ini permukaan bumi tapi kalimatnya bukan antar ruang permukaan bumi artinya disitu ada ruang di dalam bumi maksudnya seperti berongga rongga kalau ini yang D iptek bukan bukan geografi lalu yang E kenapa kurang tepat tempat tinggal yang semakin rapat katanya meskipun tempat tinggal ini juga merupakan tempat di bumi tapi terlalu sempit tempat tinggal tempat tinggal artinya khusus individu tapi kan ini urbanisasi sekelompok artinya ada perluasan wilayah disitu 11 dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dampak positifnya iptek terhadap masalah lingkungan hidup adalah memunculkan kajian tentang apa pengaruh iptek dampak positifnya ada kawasan industri pemberdayaan lingkungan ide gagasan atau pengembangan temuan baru ada budaya imajiner eh yang mana dampak positif B B B masalah lingkungan hidup eh 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 budaya imajir yang interaktif imajiner apa imajiner imajin imajinasi imajinasi itu itu nggak nyata ya 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 B B ya lah B pemberdayaan lingkungan kalau ide dan gagasan, kemudian temuan baru, ini belum jelas Bapak-Ibu, dia temuan baru tentang apa gagasan baru tentang apa, itu belum jelas, yang pasti itu A atau B, kalau lingkungan hidup Bapak-Ibu, kalau industri kan bukan lingkungan hidup, Bu, industri kan bukan lingkungan hidup, yang lain, yang B, apa, yang B, industri baru, ada lingkungan-lingkungan, kata kuncinya Bu ya, iya, inget itu aja, di soal Anda, di jawaban Anda, tadi saya bilang kan, Bapak-Ibu, itu berdayaan lingkungan yang B, siapa yang mau milih yang A, Bapak tadi, kalau yang A itu bukan lingkungan, Ibu, siapa yang mau milih apa, saya sebenarnya tadi juga milihnya B terus, soalnya dari situ belum diputusin, gitu, makanya tidak kosong-kosongnya, maksud saya, saya mau meragukan Bapak, gitu loh, ternyata Bapak tidak teragukan, ternyata Bapak tidak teragukan, tetap pada pendirian, karena Bapak sendirian kan ya, Bapak-Bapak sendirian, yang lain Bapaknya absen ya, berdua Bu, Wandi itu, oh, berdua ya, tadi ada Pak, itu siapa, siapa tadi ya, Pasar Prudin Bu, Pasar Prudin, iya betul, Pasar Prudin, dari mana Pak, Pasar Prudin dari mana, sama, Pandai Glam, dari cerita Pandai Glam Bu, oh, iya, Pantai Cerita ya, iya Bu, Pak Udin nggak kedengeran suaranya, iya, itu Masar Prudin, lagi ini Bu, sambil menyimak, sambil ngerjain tugas GP, jadi gitu dua, oh, sibuk, iya, guru penggerak, sibuk, wih, mantap, Pasar Prudin, mulai lagi, sambil penggerak, oke, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, suku bangsa, bahasa tradisi, kemajemukan suku bangsa, dipengaruhi oleh faktor berikut, nah, kemajemukannya, faktor berikut, artinya kita harus mencari faktor yang pengaruhi kemajemukan, persatuan, kondisi geografis, letak ke pulauan, solidaritas, interaksi, integrasi, geografis, ayo, mana, faktor penyebab, beragamnya suku, mana nih, gradis, kultur, solidaritas, pasti enggak ya Bapak-Ibu ya, pastinya enggak, 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 solidaritasnya, kita delete ya, yang ada solidaritas, Saya pendiri-pendiri aja Itu mungkin bapak dari saya A atau B Bukan A Saya E A Kondisi geografis letak ke pulauan Yang memperlukan kembali Keberakaman suku Kan berbeda-beda Kondisi geografis Beda juga suku Kalau tetap ke pulauan Itu kurang tepat Sebagai faktor Penentu kemajemukan Berarti E Ada adat istiadat Pastinya waktu utama ya Iya suka-suku itu Adat istiadat Ini kata kuncinya disini Adat istiadat Kultur Geografis sudah mewakili Letak ke pulauan itu Geografisnya dia terletak di Mana Misalnya di lintang berapa Bujur berapa Berarti dia Lebih dekat ke mana ya Kayak Sumatera Dia lebih dekat ke Mana Negara mana Bapak Ibu Sebelah pulau Sumatera Singapura Di Singapura Jadi mungkin ada pengaruh budaya Di situ Ya dulu Nenek moyang kita Ada yang ini ya Sama itu ya Karena berdekatan Nah itu Geografisnya kita Ada di mana Itu juga berpengaruh Pada kemajutan 13 Isu dan masalah global Tentang kemajuan IPTEC Dapat digunakan sebagai Sumber pembelajaran Nah isu dan masalah global Kata kuncinya Yang terkait dengan Permasalahan berikut Antara lain Jadi kita cari Permasalahan yang berkaitan Dengan isu dan masalah global Tapi Berkaitan dengan IPTEC Ayo yang mana Kelangkaan air Penduduk Pembangunan Ada lingkungan migrasi Ada penduduk Migrasi Ham Nah ini Masalah global ya Artinya itu sudah Mendunia Bapak Ibu Air tanah Apakah Luar negeri Ada internet Ada internetnya Jadi efek Pelangkaan air tanah Mungkin hanya Jaya Terima kasih Terima kasih Internet Mungkin di Indonesia Jadi masalah Tapi di luar negeri sana Yang negara maju Gak jadi masalah Internet itu Apa kira-kira Masalah global Eh 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 Ini ya Eh Pembangunan yang memasalahkan penduduk Oh Ibu Tendun Sari Lulus Lulus Amin Amin Iya Bapak Ibu Jadi kalau disinggung Masalah IPS Tentang Masalah global Bapak Ibu Harus cari opsi Dimana ada Pendudukannya Karena itu adalah Masalah Dunia Masalah global Kalau penduduk Ini yang B Juga ada penduduk Tapi gandengannya Dengan Okses yang mudah Nah ini Bukan Kemudian yang B Ini ada Kelangkaan List Bukan yang Nah ini Kalau yang B Juga ada Masalah global Lingkungan Migrasi Kemudian ini yang bukan Manusia yang Humanistik Kecuali kalau manusianya itu Diganti menjadi penduduk Itu juga bisa jadi Masalah global Empat belas Pembelajaran IPS DSD Mengandung Paham demokrasi Integral Kebangsaan Solidaritas Dan Teokrasi Bapak Ibu Teokrasi Apa Coba kita cari Bersama Digugling aja Bapak Ibu Saya belum paham Teokrasi 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 Golongan Apa teokrasi Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu PASED Teokrasi Apa Bapak Ibu Teokrasi 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 Itu Semacam digugling aja pak saya juga, saya bukan ngetes loh ya saya juga gak tau ini saya gak ngegugling sih bentuk pemerintahan pemerintahnya berpegang pada kedaulatan Tuhan ayo Bu Indon jago ngegugling oh ini pakai prinsip ketuhanan Bapak Ibu ketuhanan jadi pemerintahannya pemerintahan dengan sistem ketuhanan pernyataan yang paling benar tentang paham integralistik integral apa Bapak Ibu integral integral, integrasi hubungan antara masyarakat bukan bukan integral integral integrasi itu hubungan masyarakat hubungan masyarakat jadi kita cari kata kunci yang berkaitan dengan warga, masyarakat mana nih ini asas kebersamaan kekeluargaan yang B kesatuan bagi semua golongan utuh yang menyeluruh yang E menurut saya E iya iya yang E warga-wargaan iya betul juga kalau menyeluruh Bapak Ibu diingat ya menyeluruh itu istilahnya golistik kesatuan utuh dan menyeluruh itu istilahnya golistik kalau integral itu berhubungan dengan masyarakat berintegrasi jadi satu gitu ya kekuatan menghargai satu sama lain oke 15 epek pada hakikatnya merupakan produk budaya yang mengakibatkan terjadinya global nah ini istilah lagi ya Bapak Ibu global 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 warga dunia global 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 yang menceritakan tentang apa global global village village itu kan desa ya Bapak Ibu ya kalau ada globalnya berarti masyarakat desa tapi ama dunia maksudnya ya B B penyebaran bulanya Iptek ya ada hubungannya dengan kecanggihan yang D D ini ya kedekatan jarak jarak relatif ya contohnya kita bisa telpon atau video call ke negara lain sekarang ya jadi mempersempit jarak walaupun berbeda negara menghilangkan batas-batas budaya antar negara jadi sudah dekat sekali dengan bantuan Iptak 16 perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun pendeksi nasional pada era global perilaku perilaku yang sesuai sambil perilaku yang terbaik A selalu memakai barang mempelajari semua budaya berkantisipasi menggalang persatuan mengolak menggunakan barang impor atau selalu menggunakan bahasa melestarikan kebudayaan daerah yang A membangun integrasi nasional integrasi nasional artinya yang ada di negara kita berlaku di dunia kebudayaan kebudayaan yang persis menggalang persatuan persatuan kebudayaan 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 di dunia kebudayaan 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 kebandyaten persatuan kebudayaan Kepatuan dalam negeri kita Kemudian dalam Kemajemukan Artinya dalam Era global Jadi sudah lengkap disini Kalau yang B Mempelajari semua budaya Ini hanya Mencakup interaksi nasional Tidak pada Era globalnya Kalau yang A Ini juga integrasi nasional Karena produk dalam Negeri Kemudian yang D Juga Apa nasionalisme Menolak barang Yang diimpor Tapi belum Tepat untuk Di era global Jadi kita harus Menemukan Kata-kata Dimana itu ada Unsur Kesatuan Nasionalisme Dan juga Kemudian Juga Oke Kita Kita pindah Soal dulu Nah itu sampai 16 ya Kita pindah lagi Terima kasih hai 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 udah muncul atau belum bapak ibu belum berlombok kita pindah soal ya itu tadi enam bulan soal hai 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 soalnya tempat berbicara Hai kamu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Peran pembelajaran IPS SD dalam menyongsong era globalisasi perlu mengembangkan kesadaran kepada siswa dengan cara apa? Terima kasih. 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 kuncinya ada konteks ruang dan waktu kebudayaan daerah perlu dilestarikan khususnya yang melinjang kebudayaan nasional dalam rangkam perkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia, untuk itu diperlukan sifat selektif milih-milih dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada sifat selektif yang perlu dilakukan adalah selektif seleksi memilih budaya daerah yang masih sangat sederhana ini ada kata-kata yang masih sangat sederhana khususnya yang ada di masyarakat terpencil selamat ditembak selamat di hmmm tambah jauh Terima kasih. 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 Yang E Kalau yang E ada apanya? Global Apakah ini untuk global? Kebinekaan apakah berlaku Di sini atau di daerah lain Juga ada kebinekaan Di negara lain? Tidak Berarti global Kebinekaan berarti Berarti Kesadaran Memang yang E benar Bapak Ibu tidak membeda-bedakan Tapi di akhir Yang ada global Padahal ini kebinekaan Berlaku di Indonesia Bukan untuk masyarakat global Perbedaan juga ini Karena kebinekaan itu Berkaitan dengan Perbedaan Oke Lima Pemanfaatan laptop LCD Internet Dalam mobil S Termasuk penerapan Media pembelajaran Berkulis apa? Audio Vision Laptop LCD Oh iya Oh LCD Visual Ada akses internet loh Audio visual Audio visual Akses internet Saat ini kita daring juga pakai Akses internet Interaktif 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 Oh iya Kalau audio visual Bapak Ibu Mungkin bisa Laptop LCD Tapi disini Masih ada Akses Internetnya Oh iya Ya kan Audio visual Hanya dua Ini boleh ya Laptop dan LCD Tapi akses internetnya Memungkinkan kita Untuk interaktif Kalau kita pilih Audio visual Akses internetnya Tidak masuk Tapi kalau kita pilih Interaktif Berarti akses internetnya Masuk Karena kita sudah pakai Laptop Pakai LCD Ya kan Ya Gitu Nah Media pembelajaran Dalam konten yang Pertama Adalah Semua yang penting Untuk menunjang Pembelajaran Guru perlu Terampil Terampil Dalam memilih Dan memanfaatkan Berbagai media Dalam kondisi Terbatasan Nah ini Konteksnya Terbatas Bapak Ibu Guru perlu Bersikup Gimana Ini kan Pak Alat Bantu Yang D Membeli Yang D Apa Adanya Yang D Sesuai Tanya Sikon Eh Menerapkan Perbetul Selasa Tidak ada Tanpa Hortin Jadi Yang 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 Harusnya Yang Ini Membeli Harusnya Membeli Ada Ada Pindu Ya D Selasa Tidak ada Hortin Hortin Tidak ada Tidak ada Apa-apa Hortin Hortin kapan telpon ya jadi menggunakan media yang ada di sekolah tapi tidak apa adanya Pak Ibu ini bukan ya apa adanya itu bukan rumah dewe kapan wah pasrah itu Mbak Bu jadi harus mampu memanfaatkan media yang ada kalau ini juga bukan disesuaikan Sikon ini juga apa adanya ya Sikon Nah terakhirnya itu membeli tapi kan semua buruk udah apa kemampuan ekonominya tidak sama gitu ya ya makanya salah satu jawabannya adalah menggunakan lebih apapun demokrasi merupakan konsep politik negara modern yang lebih banyak dipilih dan dipraktikan di negara baru pasca PD2 hal ini hal itu karena prinsip dan nilai demokrasi terletak pada apa demokrasi pengaturan hak asasi politik baik kaum pria maupun kaum wanita kita cari makna demokrasi ini Bapak Ibu penghormatan terhadap keberadaan parlemen nah ini keberadaan parlemen katanya pengakuan dan penghargaan hak asasi politik pembatasan terhadap penguasaan aset negara pengakuan terhadap kedaulatan rakyat makna dari demokrasi yang mana hai 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 Wani ngacuk makna demokrasi makna demokrasi Demos dan Pratox kedaulatan rakyat ya terima kasih hadiah memberi tugas kelompok dikenal dengan penilaian apa kalau pakai itu dong proses belajar kalau yang signatif ini malah kognitifnya bukan sukomotor jadi ini campur ya hasil belajar hasil belajar hasil belajar hasil belajar kognitif semua kalau hasil belajar proses otentik 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 berarti kalau proses belajar cenderung ke keterampilan saja hasil belajar cenderung ke kognitif saja jadi yang paling benar diantara itu yang mencapuk ke semuanya adalah penilaian otentik jadi lebih ke proses dan juga ke hasilnya komplit gitu maksudnya Bapak Ibu mencangkup kalau ini bukan ya acuan-acuan ini bukan bukan penilaian cibakan itu nggak ada pilihan lagi maksudnya yang buat soal gitu Bapak Ibu kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan merupakan dambaan bangsa Indonesia dambaan ada impian ya untuk mewujudkan hal itu pembelajaran IPS perlu mengembangkan apanya biar harmonis maksudnya A sikap bekerjasama lalu nilai-nilai kebersamaan kesadaran menghormati C E C Biar harmonis E E E yang yang E ada kata putihnya harmonis kebinekaan berarti kalau kebinekaan kita cari yang ada kata perbedaan perbedaan berarti yang ada perbedaan itu antara C atau C C ada kata kehar monisan perbedaan kebinekaan ingat perbedaan ada keharmanisannya tuh ini kan yang yang D ada keperbedaan tapi tidak ada keharmonisan tidak ada keharmonisan sip kata kuncinya keharmonisan bu ya ya sama perbedaan soalnya ada keharmonisan yang E ya cuman gak ada perbedaannya bu lalu yang D nilai-nilai kebersamaan dalam hidup keberagaman ini nanti juga menjebak loh Bapak Ibu karena ada keberagaman budaya kan kebinekaan mempelajari keberagaman tapi disini kebersamaan bukan keharmonisan ini kebersamaan ya kata kuncinya keharmonisan harmonis oke 10 saling ketergantungan antara manusia dan lingkungan nah ini menjadi isu yang harus diperhatikan untuk kepentingan manusia di era global maka pembelajari PSSD perlu apa ini manusia dan lingkungan gak ya menyesuaikan dengan kebutuhan manusia mewujudkan memanfaatkan meningkatkan semangat mana nih kehidupan manusia di era lingkungan lingkungan kata kuncinya lingkungan lingkungan yang mengembangkan kebedaan kisah untuk menjaga menyesuaikan keimbangan ada global ada global lagi ya mana iya di arah global ini kita posisinya sebagai guru SD loh IPS SD yang B berarti ya yang B iya yang B lingkungannya benar dengan siswa dengan siswa dari ribu Dewi kalau dipendu mulai orang orang mampu Pembangunan di jaring internasional untuk kepentingan kerjasama Antarbangsa semakin diperlukan Menyikapi hal itu IPS SD perlu apa nih? Jejaring internasional Mengembangkan kesadaran Pentingnya kesepahaman Meningkatkan kesadaran lagi Hubungan kerjasama Lalu meningkatkan semangat Mengembangkan pemahaman Mengembangkan pemahaman pentingnya kerjasama antarbangsa Mana Bapak-Ibu? Jejaring internasional Jejaring internasional itu kerjasama antarbangsa Kita cari yang kerjasama Iya kerjasama antarbangsa Ini juga kerjasama nih yang B Yang A ini hubungan antarbangsa Yang E berarti Ibu Kan jaring internasional Yang E Mana? Yang C Yang C Membentuk blok-blok ini malah Ini kan Kalau membentuk blok kan Ini Bapak-Ibu Gak terbuka dia Berkelompok gitu ya Kawasan-kawasan Mengembangkan pemahaman pentingnya Membentuk kawasan-kawasan kerjasama antarbangsa Kerjasama Kerjasama antarbangsa Mengembangkan pemahaman Mengembangkan pemahaman pentingnya membentuk kawasan-kawasan kerjasama Ini masih berkelompok ya Bapak-Ibu? Kawasan-kawasan Kawasan-kawasan E E Itu Yang E Yang E Yang E Ibu mengarangukan B Yang E Ini Bapak-Ibu ya Ada kata-kata kerjasama antarbangsa Lalu untuk kesejahteraan bersama Ini 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 ada perjalanan bersama Kata kuncinya Iya Antarbangsa Kerjasama antarbangsa Mana lagi kerjasama antarbangsa selain yang Selain yang apa? Yang E Kalau yang B ini kerjasama yang siapa? Kerjasama yang adil katanya Nggak ada Siapa yang kerjasama Kalau yang A Ini hubungan Bapak-Ibu Hubungan apa itu? Hubungan percintaan Itu nggak nyambung itu Oke Sampai 15 ya Suatu ketika guru ingin menguji teori pembelajaran tertentu Untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya Guru menerapkan teori tersebut dalam kelas A Hasil pembelajaran di kelas A Lalu dibandingkan dengan kelas B Bandingkan Ada kata-kata dibandingkan Menggunakan pembelajaran konvensional Jadi dibandingkan dengan yang konvensional Tindakan uji teori tersebut dalam penelitian dikenal dengan penelitian apa? Menguji, membandingkan namanya apa? Eksperimen Eksperimen Ya mencoba ya Dibanding-dibanding Ya eksperimen percobaan Dibandingkan Nilai material Seperti gotong royong Tolong menolong Dan kekeluargaan Merupakan nilai yang hidup berkembang sejak zaman nenek moyang Nilai-nilai tersebut merupakan nilai apa, Bapak-Ibu? Warisan budaya bangsa Warisan budaya Bangsa Yang lain? Sama yang Oh, Bunda Ini, Bapak-Ibu Nenek moyang bangsa Indonesia Filosofis bangsa Indonesia Filosofisnya ya Eh, betul Ada kata-kata bangsa Indonesia Bangsa Jadi sejarah ya filosofinya Filosofis sejarah Mungkin pun itu warisan budaya Tapi warisan budaya Sudah input di D Filosofis 14 Seorang guru di dalam kelas Menutup pelajarannya dengan ungkapan Kita harus berpikir Berpikir global Tapi Bertindak lokal Katanya Apa maksudnya, Bapak-Ibu? Kita boleh membayangkan Indahnya dunia Tapi itu adalah Menteri Generasi muda Harus keliling dunia Enggak ya? Enggak dong Harus berpikir jauh ke depan Namun Bapak-Ibu 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 Yang D Capailah Bintang Bipilangit Yang mana? Antara C dan D Kita harus dapat berpikir Jauh ke depan Namun C Antara C dan D Kalau yang C Ini malah Masih kata kiasan lagi Jadi kalau disuruh mengertikan Bapak-Ibu Kita jangan sampai Yang masih menggunakan kiasan lagi Tambah mumut muridnya ya Kalau ditanya ungkapan Maksud dari ungkapan Kita harus Menggambarkan artinya Oh jadi Asunnya Dari kata kiasan tadi Ya Ini kan kiasan tadi Kita harus berpikir Belum Tidak lokal Nah kalau masih yang C Ini si guru Masih Kiasan lagi Gitu ya Kalau yang C Sudah arti sebenarnya Dan benar juga Ternyata Ini juga berpikir Global Oke nomor-nomor Bapak-Ibu Generalisasi Umum ya Artinya general umum Merupakan hubungan antar konsep yang memiliki makna Untuk merumuskan Generalisasi dalam membelajari PSSD Perlu gimana Perlu apa A mengembangkan A mengembangkan Dengan menekankan pada ilmu-ilmu sosial Melatih siswa Mendalami teori dan fakta Melatih siswa Membangun konsep Mengobservasi fenomena di sekitar Lalu yang E Mengumpulkan fakta Yang A bukan Bu Generalisasi Kata kuncinya Angkat konsep Yang C Iya Bapak-Ibu Satu konsep Dengan konsep yang lain Angkat konsep itu Makanya Satu konsep Dengan konsep yang lain Iya kan Iya Bapak-Ibu Walaupun ada ragu-ragu Yang memahaminya Bapak-Ibu Bapak-Ibu Angkat tangan Bapak-Ibu Yang baik Bapak-Ibu Bapak-Ibu jangan-jangan orangnya terpiksa gitu lupa gak di klik lagi seru ya malam hari ini cukup rame ya alhamdulillah dari apa dari waktu ke waktunya ada ada perkembangan dan mulai memang mulai fokus ke ini ke kata kunci ya sudah mulai cepat gitu kita lihat sudah mulai ini dan mudah-mudahan pada waktunya nanti di UP langsung ini langsung kata kuncinya seperti ini walaupun masih bingung menentukan kata kuncinya tapi ya tapi setidaknya sudah paham gitu kan sudah paham oh ketika kita ketika kita menemukan soal seperti ini mana nih yang mau kita ini dulu gitu kan sudah mulai ini terlihat sudah seperti itu dan terima kasih kepada teman-teman yang tetap semangat ya kan Bu Dewinya juga nih semangat terus baik Bu Dewi maupun Pak Yuni semangat terus untuk mendampingin Bapak Ibu semua dalam belajar ini tadi Bu Siti Kowia ya tersembuh ya putrinya ya putrinya sakit kita doakan saja ya keluarga kita sahabat-sahabat kita yang sedang sakit kita doakan semoga utas semangat ya dan untuk diri kita sendiri jaga kesehatannya apalagi tim mau menghadapi jadi jangan sampai stres ya Ibu Bapak pokoknya dinikmati saja nanti juga selesai baik itu persiapan bikinnya jangan-jangan uh persiapan Maret lah diundur gak Bu Epa denger-denger rumah Maret dengan mungkin terkendala ini ya Bu Dewi terkendala pemilu ya pemilu kan ya itu itu gantinya ya Maret aku gue lepah biar pokus pokus gak ngajarnya Maret masih lama ya Bu ya Ukin katanya Maret jadi juga Maret ya Bu biasanya suka berdekatan ya Bu Dewi kenapa kalau yang kemarin itu cepatnya selesai langsung langsung up iya benar iya benar Desember Desember itu sudah terus ini apa seru ini juga cepat Desember itu sudah segera ini mudah-mudahan sih mudah-mudahan sih sebenarnya lebih cepat lebih baik jadi lebih apa sih kalau sudah backrest itu udah malah makin lama lagi kan makin malah lupa lagi materinya kan makin aku nyari itu bu kunci kata kunci kata kunci lebih 5 buku ada video ini aja ini pasal prudin sedang ini ya sedang pendidikan penggerak juga luar biasa iya iya bu makanya nggak bisa komen gitu sambil kedua ini kemarin nggak aku sudah berjalan jadinya berentrok sekarang gitu makanya nggak bisa iya mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan maksudnya baik KPG maupun penggeraknya itu CGP CGP ya CGP nya penggeraknya itu bisa berjalan beriringan seperti lekan kita kemarin ada yang dari Kecamata Labuan CGP iya PPG iya gitu tapi Alhamdulillah selesai dua-duanya selesai dengan baik dan mudah-mudahan lelahnya Bapak Ibu semua ini akan menjadi berkah ya untuk malam hari ini yang kita cukupkan saja mau ditambah soal juga sepertinya udah udah liar cari kata kuncinya udah makin lengat aja ya untuk malam hari ini kita cukupkan selamat beristirahat ya beristirahat ya wassalamualaikum marahmatullahi wassalamualaikum terima kasih Dewi terima kasih semuanya terima kasih semuanya sama-sama saya izin mengakhiri selamat menikmati